rekomendasi anime romantis di musim winter 2022 ada Bro enggak banyak juga sih cuma ada gitu langsung aja inilah beberapa rekomendasi anime bertemakan winter 2022 yang mungkin cocok untuk kalian nikmati so langsung aja kita ke nomor yang pertama atas nih kose-kose-kose-kose-kose-kose-kose gojokan misi tekih kena no Dibu oraih onasi krasi akariti itu ga yg isa Sonobis kuiah dulu wakai wasoro aromis dan seles of life bakal rilis tanggal 9 Januari 2022 ya mungkin kalian udah nonton lah ya episode-episode barunya anime ini gue tepatkan di posisi pertama karena ini bakalan bagus banget hype dari kalangan wibu well anime ini kamu pencipta serial romes pasti bakal suka banget lah kenapa? karena anime ini menceritakan Wagana Gojo, seorang siswa SMA yang hobi membuat boneka tradisional bertemu dengan gadis prima dunia sekolah bernama Marine yang hobinya nge-cosplay singkatnya, cerita Marine ini melihat kemampuan Wagana dan memintanya untuk membuatkan kostum cosplaynya kira-kira apa jadinya? hubungan pembuat boneka dengan cosplayer, menurut kalian gimana? kalau udah nonton ya meskipun baru 1 atau 2 episode kasih pendapat kalian di kolom komentar next ada Karoshi Ai Love of Kill jirinya action dan romes hampir sama sekitar 12 Januari 2022 kalau gak diundur serial ini menceritakan 2 asasin salah satunya adalah wanita pemburu burunan bernama Chetau bertemu dengan Rian Ha seorang laki-laki misterius yang juga pemburu burunan awalnya nih mereka berdua saling bermusuhan hingga Rian Ha mulai menyukai Kata Yaun dan mengikuti kemanapun ia pergi action dan romes kalau unsur-unsur detektif mungkin gue bakal suka ya well bakal seperti apa keseruannya gue bakal nonton sumatsu no harem dari judulnya harem ini gak boleh dilewatin nih di musim 2022 ini karena beberapa kendala dalam produksi anime sumatsu no harem akan hadir pada Januari 2022 karena yang episode satunya tuh di fall 2021 ya kan anime ini cukup hype saat episode pertamanya meluncur karena membawa plot dan jiri yang cukup menggairahkan penontonnya yaps latar yang dibawa dari seri ini adalah dunia yang didominasi oleh wanita karena sebuah virus yang hanya menargetkan pria protagonis utama memiliki misi untuk membuat keturunan baru pada seluruh wanita tersebut singkatnya sih ya para lelaki itu semuanya itu musnah karena sebuah penyakit ya tinggal beberapa aja gitu yang masih bertahan tapi gue agak gak suka sih dengan MCnya tuh kayak so-so-so alim gitu munang hafiklah cowok-cowok jaman sekarang mana ada yang kayak gitu hancur karakai josu no takagi-san season ketiga gak kerasa banget ya udah tiga season untuk anime yang satu ini buat kalian yang belum tau anime ini tuh jerenya komedi romes dan sleep of life dan bakal tayang pada tanggal 12 Januari 2022 ini nah penasaran kelanjutan hubungan antara nishikata dan takagi kabar baiknya season ketiga ini udah bener-bener resmi tayang pada Januari 2022 ini karakai josu no takagi-san menceritakan datang nishikata yang suka menggoda takagi teman yang duduk sebelahan di kelasnya takagi juga selalu salting karena diusili oleh nishikata well menyusun rencana untuk membalas perbuatannya namun semua usahanya sia-sia karena hubungan keduanya justru semakin dekat well seru banget lah untuk anime yang satu ini tuh meskipun menurut kalian ini anime-animenya kayak grafiknya beda terus kok ini anime ceritakan tentang kisah SMP gitu ya bagus cuy kalian tuh jangan meremehkan anime dari grafis atau ya nonton dululah pasti kalian paham apa yang gue omongin keseruan tentang anime satu ini nah untuk anime berjarah romes di musim winter 2022 ini gak terlalu banyak mungkin bakal di spring 2022 atau di musim kedepan tapi ada beberapa anime yang mengusung jereh romes meskipun hanya 20 sampai 30 persen yang rilis di musim sebelumnya atau di tahun sebelumnya dan sekarang atau season keduanya atau sequel kelanjutannya itu jerenya romes di nomor pertama ada genji sugi yusa nah jiri utamanya adalah action fantasy dan romes romesnya tuh sedikit cuma ya nikmat lah untuk kalian ikuti ceritanya kemudian ada arifureta nah disini juga ada unsur romesnya meskipun sedikit lebih tepat ke harem ya kemudian ada princess connect juga nah ini romes ada sedikit tapi ya lebih ke harem aja sih banyak ngumpulin harem gitu kayaknya cuma itu aja ya mungkin kedepannya kalau ada jereh romes lainnya gue bakal tambahin di part ke 13 mungkin itu pun kalau kalau jadi ya ya mungkin lah gue bakal tambahin di part ke 13 kalau ada jereh romes baru di anime musim winter 2022 ini yang gak gue sebutin di part kali ini kayaknya itu aja like videonya kalau kalian suka silik juga gak apa-apa kalau kalian gak suka dan share video ini ke teman-teman kalian jangan-jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya biar nanti kalian gak akan ketinggalan notifikasi dari tiap-tiap kali gue upload video baru lagi so sampai jumpa di part selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax